Pemirsa kebakaran hebat melanda bengkel sepeda motor di Kelurahan Tanah 600, Kota Medan, Sumatera Utara. Istri publik bengkel yang terjebak dalam rumah saat api menyala meninggal dunia dalam kondisi terbakar di kamar tidur. Sebuah bangunan ruko yang dijadikan bengkel sepeda motor di Jalan Marelan, Pasar 9, Lingkungan 6, Kelurahan Tanah 600, Medan, Sumatera Utara terbakar hebat rabu. Delapan unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan diturunkan menjinakan si jago merah. Dalam peristiwa kebakaran ini, istri pemilik bengkel Evi Giuliani 29 tahun tewas terbakar dalam ruko. Karena menduga anak-anaknya masih berada di dalam rumah sehingga korban masuk ke dalam dan terjebak di kobaran api. Api diduga berasal dari kompor gas pemilik rumah yang tiba-tiba membesar hingga merempet kebangunan rumah dan tumpukan bahan sepeda motor. Asal api, menurut informasi dari mereka, gasnya, apinya membesar. Sumber api dari gas, Pak, ya? Dari gas. Yang terbakar ini rumah apa, Pak? Yang terbakar ini kita bisa saksikan sendiri, ini istrinya hukum. Dan ada korban jiwa. Korban jiwa yang bernama Evi Giuliani, umur 29 tahun. Pugiannya ini, apalagi 300 juta. Korban tewas dievakuasi ke rumah sakit Pirngadi Medan. Sementara itu, petugas kepolisian dari Polsek Medan Labuan masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Medan, Sumatera.